Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Berjumpa kembali dengan saya di channel ini Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang Cara mudah mengecilkan ukuran dokumen Microsoft Word Dan langkah ini jarang diketahui oleh orang-orang Dan kalau pun ada yang tahu saya ucapkan selamat Berarti Anda luar biasa Nah disini saya memiliki dokumen laporan kegiatan seperti ini Ini ukurannya 1,4 20GB Kita klik kanan, cek ukurannya lagi Pilih properties Nah disini dia ukurannya 1,38MB Nah kita akan kecilkan ukuran ini menjadi lebih kecil dari ukuran ini Karena biasanya kalau kita mengirim data Biasanya ada permintaan sekian 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 ukurannya Nah bagaimana mengecilkan ukuran dokumen Microsoft Word ini dengan cepat Langkahnya sangat mudah sekali Tapi sebelum lanjut saya beritahukan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Baik kita mulai teman-teman Oke saya buka dulu dokumennya ya Laporan kegiatan Nah biasanya yang menyebabkan dokumen kita itu besar ukurannya adalah Karena di dokumen kita di dalamnya itu ada foto ya Seperti ini Ini foto kegiatan dokumentasi seperti ini ya Ini mengakibatkan dokumen yang kita punya itu semakin besar ukurannya Nah semakin banyak foto yang kita masukkan Atau yang kita lampirkan di dalam laporan kita Maka semakin besar pula dokumen Microsoft Word kita Oke kita coba langkah pertama Yaitu kita harus mengecilkan ukuran fotonya Oke disini saya memiliki 3 foto ya Oke saya kecilkan Klik fotonya Nah nanti disini akan muncul menu format ya Silahkan di klik Terus disini ada tampilan seperti ini ya Silahkan klik yang ini ya Compress picture Ini biasanya kalau di versi yang lebih bawah dari Microsoft Word 2016 ini Dia muncul tulisannya compressed picture Di Microsoft Word 2007-2010 Dia biasanya ada muncul tulisan compressed picture Oke silahkan di klik ya Nah akan tampil seperti ini Silahkan klik yang email ya Ini akan dikecilkan menjadi 96 PPI ya Ini kita klik ok Oke di bawah juga sama Kita klik Ini ya Ini juga sama Oke Nah sekarang tinggal kita simpan Nah supaya dokumennya berbeda ya Ini dokumen aslinya ya Supaya hasilnya berbeda Kita simpan dengan nama yang baru ya Satukan F12 Oke Kita buat disini menjadi laporan kegiatan 2 Oke ya Kita klik Save Oke saya tutup Kita check hasilnya Nah hasilnya dia menjadi 141 KB Ya kita klik kanan Ini 140 KB ukurannya ya Berbeda dengan yang dokumen aslinya Kalau ini 1,4 MB ya Ini Sorry teman-teman 1,38 MB ya Ukurannya Jadi langkahnya berhasil Kita mengecilkan dengan menggunakan langkah Pertama Oke kita coba langkah kedua Yaitu kita menyimpannya dengan format PDF Oke kita buka dokumen aslinya ya Yang ini Oke tampilannya masih sama kayak tadi ya Oke Kita simpan dengan menggunakan format PDF Satukan F12 Langkah ini biasanya berfungsi di Microsoft Word 2010 Sampai versi yang lebih tinggi ya Atau kalau teman-teman di Microsoft Word 2007 Sudah diinstalkan fitur tambahan untuk PDF Juga bisa menggunakan langkah ini ya Oke kita klik yang disini Si pasti B nya kita pilih PDF ya Oke Yang ini ada 2 pilihan Ada yang standar dan ada yang minimize size Kita coba yang standar Nanti kita coba lihat perbedaannya ya Silahkan teman-teman tinggal dipilih nanti ya Oke saya klik yang standar Kita tentukan lokasinya disini ya Sama kayak tadi Kita pilih zip Oke nama file-nya sama ya Raporan kegiatan Oke saya tutup dulu Nah sekarang kita coba simpan dengan yang minimize Saya tekan F12 Saya pilih PDF ya Nah ini yang tadi kita buat Sekarang saya buat dokumen 2 ya Biar ada perbedaannya Kita pakai tipe yang minimize Oke saya klik zip Oke sudah muncul hasilnya Saya tutup Ini juga saya tutup Oke kita lihat perbedaannya Oke yang pertama Tadi yang standar yang ini Ya dokumen aslinya ukurannya Satu koma empat dua puluh kilobyte ya Setelah kita simpan dengan format PDF Dengan mode standar ya Dia menjadi empat delapan empat kilobyte Kita menggunakan langkah kedua Dengan kita pilih minimize ya Dia menjadi satu tujuh empat kilobyte Jadi langkahnya berhasil Kita coba buka Hasilnya tetap bersih Seperti ini ya Kita kecilkan Kita coba buka yang kedua Ini yang lebih besar ya Nah Oke Jadi langkahnya berhasil ya Langkah pertama berhasil Langkah kedua berhasil Nah bagaimana dengan langkah ketiga Nah di dokumen ini Yang menyebabkan dokumen Ukuran file-nya menjadi besar Adalah karena ada foto di dalamnya Nah sekarang bagaimana Kalau tanpa foto Hanya tulisan tok ya Tidak ada file gambar Atau yang lainnya Di dalam dokumen kita Oke saya coba buka Dokumen baru ya Kita buka dulu Oke Sekarang saya coba Membuat dokumen bebas ya Seperti random seperti ini Ini ya Misalnya saya pakai 100 ya 9 seperti ini Saya tutup Saya enter Nah dia sudah menjadi 15 lembar Ini semuanya Murni menggunakan tulisan Tidak ada Tidak ada file gambarnya Oke saya simpan dulu ya Pilih ship as Oke saya simpan dengan nama Oke saya simpan di musik Oke sama kayak tadi Dengan nama yang lain Percobaan Oke namanya ini teman-teman ya Ship as tp nya Sepake Word 2097 sampai 2003 ya Saya klik Ship Oke sekarang saya tutup Kita buka Oke Yang percobaan Ini yang kita buat tadi ya Anggaplah ukurannya Ini Kita mau kecilkan kembali ya Oke Saya buka lagi dokumennya Oke kemudian saya simpan Kembali tekan F12 Nah nanti disini silahkan Rubah ship as tp nya menjadi Word document Atau menggunakan ekstensi aslinya Kalau menggunakan Microsoft Word 2007 Pilih yang paling atas Kalau versi 2010 juga sama 2013 2016 Ataupun 2019 Silahkan pilih versi yang paling atas Oke Sudah ya Nama file nya Saya tambah 2 seperti ini Biar ada perbedaan Lokasinya masih sama Saya pilih ship Oke sekarang saya tutup Kita lihat perbedaannya Nah Jadi Muncul seperti ini Kalau file aslinya Dia 1,7 KB Kalau file yang sudah kita kecilkan Dia menjadi 15 KB Nah kalau yang pertama Dia ekstensinya Dia Word 97 sampai 2003 Kalau yang kedua Ini Microsoft Word document Menggunakan ekstensi aslinya Cuma Biasanya Kalau kita simpan dengan Menggunakan Microsoft Word document Ya Menggunakan ekstensi aslinya Biasanya Kalau kita buka di versi Yang lebih rendah Dari yang kita gunakan Dia file nya akan menjadi Acak-acakan Bahkan tidak akan bisa dibuka Atau bahkan Sepasinya semuanya Dempet atau mepet Ya Itu Sedangkan file aslinya Sepasinya sudah Rapi Nah berbeda dengan Kita menyimpan Dengan Microsoft Word 97 sampai 2003 Kalau kita simpan Dengan versi ini Mau kita buka Di versi yang lebih tinggi Atau versi yang lebih rendah Atau lebih bawah Dari yang kita gunakan Semuanya bisa dibuka Ya Sepasinya rapi Tanpa ada yang berubah Itu tepat kelebihan Dan kekurangannya Teman-teman ya Tetapi kembali lagi Ke teman-teman Mau pakai yang versi Yang ini Ataupun yang ini Tergantung dari kebutuhan Kalau mau mengecilkan Silakan pakai yang ini Oke Saya buka lagi Dokumen yang pertama Yang ini ya Yang ukuran aslinya 1,420 KB Saya buka kembali Oke Sebagai tambahan Ya Kalau teman-teman Tidak mau Pusing dengan dokumen Yang ada di sini Bisa juga dengan Mengecilkan ukuran Fotonya langsung Nah tetapi Masalahnya Kalau fotonya Sudah kita masukkan Di dalam dokumen Microsoft Word Dan kita tidak Menyimpan foto aslinya Maka langkahnya Bisa menyimpan kembali Foto yang sudah kita Masukkan ini Kedalam format JPEG Atau JPEG Tetapi ini berlaku Bagi Microsoft Word Di atas 2007 Oke Saya klik kanan Pilih Sip as picture Ya teman-teman Oke Saya simpan di Memusik Seperti ini Sampai nama filenya Satu Di sini akan muncul Sip as tipe nya Kita pilih JPEG Nah kalau di Microsoft Word 2010 Di sini akan muncul PNG Karena di sini Hanya pilih JPEG Kita pilih yang ini Kita pilih Sip Ini juga kita pilih Klik kanan Pilih Sip as tipe Gambar 2 Kita taruh di Music Pilih Sip Gambar 3 juga Kita klik kanan Pilih Sip as picture Gambar 3 Simpan di Musik Nama filenya JPEG Kita pilih Sip Nah ini foto Yang sudah kita simpan Tadi ya Saya buka Nah ini Foto pertama Foto kedua Foto ketiga Sekarang kita kecilkan dia Dengan menggunakan Aplikasi bawaan Dari Microsoft Office Kita klik kanan Pilih Open with Kemudian pilih Microsoft Office Picture Manager Nah akan muncul tampilan Seperti ini Silahkan pilih Edit Pictures Ya Oke tampil di sebelah kanan Beberapa pilihan Silahkan pilih Resize Resize Nah disini Fokus kepada Persentasenya Yang ini teman-teman ya Ini Originalnya dia 1280 x 720 Pixel Ini kita kecilkan Dengan Kita menentukan Disini berapa persen Maunya kita Misal kita pakai 90% Dia akan kurang Seperti ini 80% juga bisa Ya 70% juga bisa Nah dia akan Turun ukurannya Ya Atau pakai 50% Juga bisa Kita cek Klik ok Nah Kemudian kita Ship Oke Kita coba Poto kedua Klik kanan Open with Sama kayak tadi ya 50% Klik ok Kita pilih Ship Oke sekarang Poto yang ini Kita ganti teman-teman ya Oke saya hapus dulu Ini juga saya hapus Saya hapus Oke Kita masukkan Tiga-tiganya Kita copy Tekan ctrl C Kita masukkan Disini Oke Oke sudah Selanjutnya tinggal Kita simpan Tekan F12 Oke kita simpan Tinggal nama 3 Disini ya Biar jelas Perbedaannya Kita pilih Kita pilih Oke sudah Sekarang kita tutup Repress Oke Ini yang sudah kita buat tadi ya File aslinya ini Ini yang kita buat tadi Yang ini yang kita simpan Dengan nama 3 Jadi jauh sekali Perbedaannya Kalau ini 1,4 Kalau ini 259 KB Nah kalau yang Sudah kita ubah Juga bisa seperti ini Intinya semuanya Sama Mau langkah pertama Langkah kedua Langkah ketiga Ataupun menggunakan Langkah tambahan ini Silahkan teman-teman coba Silahkan praktekkan Dan Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Dan kalau teman-teman Suka dengan video ini Silahkan Di-share ke teman-teman Ya Berikut dengan linknya Supaya Semua bisa Mendapatkan Manfaat dari video ini Dan saya beritakan Kembali Bagi teman-teman Yang baru menemukan Channel ini Jangan lupa Klik tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya Supaya tidak Ketinggalan video-video Menarik lainnya Sekali lagi Terima kasih Kita bertemu Di tutorial berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih